Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan Haleluya, selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua Shalom Shalom Haleluya, saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan Amin Saya percaya saudara dan orang yang diberkati Tuhan Gak pelan aminnya Amin Yang mantap dong aminnya Saya percaya saudara dan orang yang diberkati Tuhan Angkap berkatnya, di aminkan dulu Supaya menjadi kenyataan, terhadir sasir dengan baik Amin saudara Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita masih bicara tentang hati yang murni Yang menjadi syarat untuk layak naik sampai ke gunung Tuhan Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa hati yang murni adalah hati yang sudah disucikan oleh air firman Yang dikiasakan dengan air baptisan Ini dasyat ya, jadi kalau baptisan dikatakan dalam 1.3.1 adalah sebagai kiasat Kiasat, untuk apa? Maksudnya bukan untuk membersihkan gedajisan jasmani Melainkan untuk memohonkan hati muradi yang apa? Yang baik Yang baik Kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus Jadi kalau baptisan adalah kiasat terus wujudnya apa dong? Hakikatnya itu apa? Kita sudah belajar ibu, ibu yang lalu Bahwa baptisan yang adalah sebagai kiasat Kita menyaksikan, kita menalami Kita ditenggelamkan ke dalam air dan dibawa keluar dari air Ada banyak ayat yang mencatat di Alkitab Bahwa mereka membaptis di tempat yang banyak air Tuhan katakan bahwa dia akan mencurahkan air yang cermih Amin Haleluya Untuk apa? Untuk mentahirkan kita Dari sekalat dan jisan kita Dari berhala-berhala kita Dan Tuhan katakan Lalu air cermih yang Tuhan curahkan Yang biasanya adalah baptisan Haleluya Tuhan katakan dia akan memberikan roh yang baru Dan hati yang baik Katakan amin Sedangkan Tuhan mau kita semua beribadah Kita melayani Tuhan dengan hati yang baik Katakan amin Mengapa? Karena Tuhan mau berkati kita beribadah Haleluya Tuhan mau nyatakan kuasanya Tuhan mau nyatakan pribadinya dalam hidup kita Dan syarat penyataan itu adalah hati yang dibahami Katakan amin Air yang Tuhan curahkan dalam kitab YSKM pasal 36 Yang mentahirkan kita Tadi menurut satu minus pasal 3 Bukan mentahirkan kita Dari kenajisan jasmani Tetapi dari kenajisan hati kita Sebab sejak manusia jatuh ke dalam dosa Hati manusia sudah lah Najis Ya Dalam hati pasal 15 Etapa 11 19 berkata Bukan apa yang masuk ke dalam mulut Yang menajiskan orang Bagaimana apa yang keluar dari mulut Itu yang menajiskan orang besar Apa yang keluar dari mulut Itu berasal dari hati Haleluya Jadi seseorang disebut orang najis Itu kalau hatinya najis Seseorang disebut kudus Itu kalau hatinya sudah kudus Jadi apakah kita kudus atau najis Itu semuanya berpulang atau tergantung pada hati masing-masing kita Haleluya Dan hati yang kudus Itu hanya mungkin Kalau di dalam hati tersebut Ada firman Haleluya Coba kita lihat dulu Dalam kitab Yohanes Pasal 17 Yohanes Pasal 17 Ini lama sekali Saya tidak sampaikan ayat ini Sudah lama sekali Tapi Tadi waktu itu Tiba-tiba saya ingatkan Tuhan Mari kita lihat Haleluya Yohanes 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Kuduskanlah mereka dalam apa? Dalam kebenaran Jadi yang menutuskan saya dan saudara adalah apa? Tahu gak saudara waktu Tuhan nanti datang kalian berdua Dia mencayakan Dia gak cayakan Karena dia mempunyai harga Dia gak cari kekuasaan Karena dia adalah maha kuasa Haleluya Dia gak cari kekuasaan Karena dia adalah Tuhan yang bertah Lalu kalau begitu dia gak cari apa dong? Dia cari umat yang kudus Dia mencari umat yang kudus Sama-sama matakan Umat yang kudus Ini yang Tuhan cari Sedara waktu Tuhan mencari umat yang kudus Rindu gak saudara Tuhan menemukan dirimu Tuhan bilang dirimu Eh ini diawakannya Umat yang kudus yang aku idam-idamkan Dan umat yang kudus itu adalah Coba lihat kiri kanan Coba lihat kiri kanan Bilang begini Doa saya itu jadi kamu Haleluya Ada aneh Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran Terus Firmanmu adalah kebenaran Firmanmu adalah Kebenaran Oh luar biasa ini Firmanmu adalah kebenaran Waktu kita bertobat Datang pada Tuhan Ya Kita dikuduskan Yang pertama Yang pertama memuduskan kita adalah Darahnya Amin Saat kita datang Mohon ampun Tuhan Dia mau masuk kita dengan darahnya Katakan anak Semua dosa masa lalu kita Tuhan tidak ingat bagi itu Sejauh timur dari barat Ya kan Dia meleparkan dosa Dan dia tidak ingat bagi itu Tapi lihat saya semua Dosa masa lalu kita Taman sudah Tuntas Lewat korban Tentas Tentas Hidup kita yang sudah Dari perlu Dari kandungan Ibu kita Sudah Sudah Bergandikan dosa Pikiran kita Jiwa kita Semua hidup kita Itu Tentas 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 pada saat percayaan oleh Yesus tapi tak biar berdosa godaan berdosa masih terus oh jangan pikir karena dosa masa lalu sudah selesai lalu dosa gak menggoda lalu lagi setelah itu justru ketika kamu menalami penyujian oleh kuasa korban karena Kristus dosa akan semakin biar untuk mencoba membelikan sampai disini mengerti juga haleluya oh iblis tidak dengan senangan dan dengan hati melapaskan orang-orang yang tadinya ada dalam kuasanya lalu sekarang berada dalam kuasa Tuhan lalu iblis kalau berkatnya ya sudah iblis akan terus kejar kau kalau bisa kau kembali dipindahkan dari kerajaan Allah kepada kerajaan saya haleluya 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 dia berusaha mempengaruhi pikiran kita dia berusaha mempengaruhi hati kita sampai kita kembali hidup dalam kenajisan nah terus gimana dong untuk bisa mengatasi ini semua untuk bisa mengkabar diri kita agar bisa terhindar dari semua jemakan dan tipuan ini dengan baik-baik kekudusan lewat dirimah Tuhan dikuduskan oleh Tuhan makanya dalam masmur 119 ayat 9 10 dan 11 mereka kata dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan apa cuma kita lihat silahkan dengan apa kan seorang muda mempertahankan kelakannya bersih ya terus dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah dengan menjaganya sesuai dengan apa firman Allah dengan menjaganya sesuai dengan apa mau jadi anak Tuhan yang memiliki kelakuan yang bersih itulah umat yang kudus umat yang kudus yang diidang ilangkan Tuhan adalah umat yang telah menjaganya bersih sama-sama makakan kelakuan bersih lihat saya mau menggawai negri pun harus ada surat dan kemisi surat kelakuan baik mau melamar jangan-jangan melamar jangan bergawai negri swasta pun swasta tetap harus ada surat kelakuan baik nah untuk yang pendidu saja harus ada surat kelakuan baik terus ke surat sembarangan gitu enaknya aja haleluya kesuka pun sudah harus bawa surat kelakuan baik haleluya dan kita mencatat kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca semua orang haleluya dan kita masukkan kelakuan baik juga lewat apa kelakuan kita yang bersih aduh aduh saya diri ini semua nanti di surat ketemu kita ya ameen bahagianya bahagianya haleluya haleluya dari yang paling tua sampai yang paling muda pas nanti kita disuruhkan semua wajah di dalam yang hilang ameen ameen ah dia berlut di bumi dengan firma rosa yang ngantuk-ngantuk tetap harapannya nanti di surat ketemu juga wajah itu ameen karena sesingguh linda dia berkawal kakakkan haleluya ini penghiburan yang punya karun yang angguk halau 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 jadi saudara inilah buat yang kudus nah lihat saya mempertahankan kondusan yang pertama, pertama kita beroleh lewat penyucian karena Yesus adalah firman jadi kita harus menijinkan firman itu masuk di dalam hati makanya supaya hati ini bisa menampu firman semua yang kotor dan mecahakan yang begitu banyak harus dibuat dan ini harus disijikan di kudus dan lewat kebenaran karena firman itu adalah coba kata dia dulu saya bahagia hari ini saudara bahagia juga haleluya saya bahagia hari ini saudara bahagia juga kita bahagia karena kita selalu ada di hadirat Tuhan kita selalu mendapat berkat firman Tuhan dan itu adalah kekayaan yang tak terkatakan yang nilainya lebih dari ribuan kebenaran emas nah kalau kalau ada harta ya tiba-tiba diserahkan di depan mata kita itu ya kata-kata dulu ribuan kebenaran emas gak mungkin ada orang sampai gini-gini makanya udah nih buku-buku kebenaran emas di depannya nih terus dia duduk gini-gini ambil mas ambil mas padahal maksudnya mas itu emas bukan mas jawa kalau ada orang dari serangan depannya itu harta yang banyak memimpat terus masih gini-gini saya khawatir orang ini gak mengawar tapi untung disini tidak ada yang begini-gini tapi ham ham belum kamu kamu jangan tolong aku ini bukan lagi tiba-tiba yang bisa takutin aleluia kalau mau datang beribadi itu persiapkan dirinya matang utang mandi yang penting tiga kali sabun bisa betul biar seger sabun pertama menghilangkan penak sabun kedua menghilangkan semua yang sabun ketiga bunuh semua matuk secara profetik gitu loh aleluia aleluia ada amin jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan hati ini harus bisa ditanami firman lihat saya lihat saya gampang simpan kenapa orang tidak bisa hidup dalam kekurusan seberhatinya itu tanda-tanda di hatinya tidak pernah firman tersimpat karena hidup kudus juga gampang ya karena hidup kudus itu bukan hasil kekuatan kita bukan hasil perbuatan kita tapi gaya firman di dalam kita amin ya hidup kudus itu bukanlah hasil usaha yang kita usahakan sehingga kita bisa kudus enggak tapi hidup kudus itu adalah hasil kuasa firman yang sudah tertanam di dalam kita kita jadi yang perlu kita kerjakan sekarang adalah bagaimana menyerahkan hari ini bulat-bulat ke tangan Tuhan amin dan mengizinkan Tuhan membersihkannya amin dan Tuhan membersihkannya dari kita lewat firman coba kita lihat Yohanes Yohanes 15 ayat yang berkita silahkan kamu memang sudah bersih kamu memang sudah bersih terus karena firman yang telah dikatakan kepada Tuhan jadi supaya kita benar-benar eksis di depan Tuhan iblis kita akan pernah bisa menarik kita kembali masuk dalam kerajaannya kita hanya bisa di tolong firman makanya setelah kita diselamatkan kita harus kejar firman kita harus selalu buka hati pada firman walaupun firman itu keras bagaikan pedang perhatian mana apa yang dia ya kalau firman yang lempek-lempek sih semua orang juga mau apalagi firman yang kata marilah kepada buhay kamu sekalian yang dipilih oh halilu ini aku Tuhan langsung jadi ini aku Tuhan ini bentuklah hidupku tapi kalau firman Tuhan itu tak membagikan pedang dia menyusup dia mengoreksi hati kita dia buka semua bolok yang ada di hati kita dia telanjari semua dosa kita masih mau buka hati lagi Tuhan masih mau berkata Tuhan ini aku baharu aku haleluya kita tetap berkata Tuhan sedikit aku lihat hatiku karena hidup harus atau hidup najis itu semuanya berpulang kepada hati masing-masing kita tergantung tergantung kepada kondisi dan keadaan hati kita itu sebabnya kalau hati sukar susah atau yang paling parah lagi saudara sempat hati disusupi oleh kebenaran palsu dan kebenaran palsu itu diterima oleh yang punya hati dan dianggap seluruhi kebenaran yang hakiki putus itu sudah susah sudah 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 saya berdoa tidak ada kebenaran palsu yang tinggal di hati kita kalaupun ada hal ini dibuka semua halau dari hati kita digantikan dengan kebenaran yang sebenarnya haleluya jadi dengan apa kita bersih karena firman yang telah kukatakan kepada jangan kira sudah menerima firman itu tampak enggak fakta survei membuktikan bahwa ternyata orang Israel pada waktu Yesus menyampaikan firman yang menunjukkan tidak bisa diterima kenapa sering Yesus berdebat dengan orang yang termasuk Yohanes pasal pelan karena mereka gagal menerima firman yang menunjukkan firman yang membersihkan jadi saya mau katakan sudah kita untuk firman yang membersihkan katakan amin kenapa kita butuh firman yang membersihkan supaya jangan ada kesempatan pada ikis kenapa kita butuh firman yang membersihkan agar hati kita layak diberkati oleh Tuhan amin murni murni amin aduh murni apanya mau jadi umat Tuhan yang hatinya murni amin kurang serius kepada kita hati hati yang hati yang lemah lembut yang melayakkan kita masuk pada penggembalaan sil atau musim yang bari minggu yang lalu saya sampaikan bahwa di masmur pasal yang ke-87 Tuhan mencatat menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan katakan ini dilahirkan di sana kenapa Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang sil daripada tempat kediamannya Yaakob tempat kediamannya Yaakob itu juga bicara ibadah Tuhan cintai tetapi yang lebih dicintai nah halo ya sama kayak Yaakob istrinya semua dicintai ya yang lebih dicintai tapi yang lebih dicintai siapa? Lihat saya semua semua umat Tuhan dicintai sama Tuhan tapi jangan lupa ada yang lebih dicintai lihat saya yang lebih dicintai bukan karena Tuhan teman pilih enggak bukan karena Tuhan pilih dulu enggak tapi yang lebih dicintai itu tentunya adalah orang ini lihat yang mau dikembarakan di sini haleluyah wow masih ingat minggu yang lalu saudara bagaimana Tuhan membawa kita ke siop halo wah agak bingung masih ingat gak ada ada coba kita sebentar lagi dulu biar jelas lagi terang lagi di pikirannya ya ya ini apa saat ayat yang kematas yey ha ha haleluyah kembalinlah hai anak-anak yang murtad kembalinlah hai anak-anak yang murtad terus demikian akhir matut iya karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu terus aku akan ambil kamu iya seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga terus dan akan membawa kamu ke siop kemana di bawah ke siop 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 itu di mana menurut masmur delapan puluh tujuh itu adalah empat ibadah di atas gunung dan yang saya dua ayat dua dan tiga itu adalah rumah Allah Yaakob yang ada di atas gunung rumah Allah Yaakob yang di dalamnya ada firman pengajaran yang menajar kita tentang jalan-jalannya supaya kita berjalan menampunya selama dari siop ayat tiga dan yang saya pasal dua akan keluar apa pengajaran kalimat terakhir coba kita baca bersama-sama kalimat terakhir dari kata selat tuanya sebab beri suhu akan keluar dan berbentuhan masih ingat amanah kamu pergi memintakan injil baptis dalam nama bapak bersalah bapak anak dan berkutus jadi ingat baik-baik jangan percaya kalau orang berkata beritumban itu bukan ajaran protestan tapi ajaran katolik enggak beritumban itu ajaran alkitab itu jelas baptis dalam nama bapak anak dan mulai dari kitab kejadian pun dan jelas Allah yang kita sembah adalah Isa di dalam diri di dalam diri baiklah kita ciptakan kita manusia menurut gambar dan rumah kita kita disitu bukan mereka mereka enggak pernah Tuhan aja untuk mencipta Tuhan enggak pernah mencintai tolong dari lainnya tapi kata kita itu menuju kepada bapak anak dan berkutus haleluya jadi dalam anak-anak anak-anak dikatakan bapak disumaya dalam bapak anak dan berkutus kalau akan terjadi selanjutnya ajarlah mereka betul enggak untuk apa pengajarannya untuk melakukan sama-sama melakukan melakukan berlaku sama-sama berlaku pernah dia tidak anak Tuhan sudah bertubat tahun-tahun tapi berlaku nya jelek pernah dia tidak ada orang sudah bertubat sudah berlaku sudah masalah tapi kelakuannya jelek jahat bisa enggak bisa kenapa enggak bisa kalau apa kalau tidak pernah dikutuskan oleh firman kalau setelah dikutuskan oleh darah amin tapi setelah dikutuskan oleh firman enggak akan bertahan pertempatannya sampai sini makanya setelah dikutuskan oleh darahnya kita juga harus masuk penghutusan oleh firman makanya bapak kaya kalau gereja tidak pernah firman maka maka gereja itu akan punya kelakuanku termasuk pendetanya 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 minum tua jemaat juga minum tua pendetanya kiri pendetanya tukang posi mata keranjang jemaat mata apa kalau pendetanya mata keranjang terus jemaatnya apa mata sapi mata keranjang kan keranjang kan keranjang kan keranjang kan keranjang keranjang juga jadi ajalah mereka untuk melakukan segala sesuatu berarti kalau kita ingin melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kita juga harus menerima pengajaran kehidupan Tuhan dalam segala sesuatu wow katakan hal yang lihat saya semua mau gak saudara lindung gak saudara sapi ke garis akhir dalam pengiringan kita pada Tuhan Paulus berkata aku telah mencapai garis akhir aku telah mempertahankan hati orang yang murni kita harus sebut seperti ini halelui karena kenapa kalau ditandar mencapai garis akhir dengan bahan dalam makhluk makhluk pas 14 dikatakan ayat 12 13 siapa yang bertahan sampai akhir dia yang apa dia yang baca baca kita baca bersama-sama oh iya orang yang tahan sampai panas sudah itu berarti mencapai garis akhir dia yang akan apa halelui mau selamat mau selamat mau keseluruhan mau selamat mau selamat mau selamat mau keseluruhan capai garis akhir mau capai garis akhir terima firman senantiasa karena firman itulah yang dapat mempertahankan pelakuan kita bersih katakan amin sampai kita mencapai garis maka halelui dan firman yang mempertahankan pelakuan kita bersih yang mencapai yang memampukan kita sampai mencapai garis air itulah firman penggembaraan sior jadi kita harus dikembaraan dimana di sior supaya apa kita lebih dicintai luhan karena ayat pertama masmur 87 Tuhan yang mencintai pintu-pintu gerbang sior daripada sekarang tempat kediaman jadi ada penggembaraan tempat kediaman nyakob jadi itu cempat gereja tempat kediaman nyakob GTKY itu gereja tempat kediaman nyakob Indonesia Amerika Korea tetap gereja Tuhan Tuhan cintai juga tapi ada gereja GBGS gereja pintu gerbang sior saudara mau pilih gereja mana G IDKY haleluya atau GPGS GPGS sekali lagi semua gereja Tuhan kasih jangan kan semua gereja semua anak-anak juga Tuhan kasih semua orang yang beragam orang istri juga Tuhan kasih teroris teroris dan sudah dengar berita ada di gereja katolik kok belum kenal ya ini baru beberapa janetan yang mau albumnya aja terbakan tapi tidak sampai mati semua jemaat selamat pastornya pendetanya sesara dia lari ke waktu pendetan masuk tautan memot dia lari bawa cancel ternyata bomnya keburu meriah di punggungnya tapi gak sampai buah habis dan masih pencikakan abim membatal semua dan juga saya lihat foto nya termasuk KTP dari orang yang membawa punggung diri itu kayak diri-miri gue jalan banget bikin malu aja tapi dimastikan bukan Kristen haleluyah orang yang mau dari pun juga Tuhan kasih semua orang Tuhan kasih haleluyah tapi Tuhan lebih cintai lebih apa lebih cintai biasanya biasanya orang yang spesial pada seseorang itu biasanya siapa semua kita disini saya kasihi iya ibu-ibu anak gadis bapak-bapak janda-janda semua saya kasihi tapi saya mau beritahu ada yang lebih lagi saya cintai lebih dari saudara selain Tuhan sudah berarti siapa jawabannya oke berarti saya mau jawab lagi haleluyah haleluyah amin pak tudin semua ibu-ibu disini bapak kasihi gak dikasih dicintai gak ya dicintai sama ya dikasih jangan langsung negatif kalau bilang dicintai iya tapi yang lebih dicintai oleh bapak siapa ibu gini selain Tuhan dikasih oh berusaha haleluyah haleluyah karena cantik bayangkan itu wajah masih cantik haleluyah terus buddhanya kayak apa ya aduh mantas haleluyah kuji Tuhan haleluyah tapi ada yang lebih dicintai wah ini luar biasa semua orang Tuhan kasih Tuhan cintai biasanya orang yang lebih dicintai itu adalah orang yang spesial di hati haleluyah aha mau gak jadi jemaat yang spesial begitu di hati amin kalau Pak Tobin dapat uang gak pernah kasih ke istri orang kan kenapa walaupun dikasih tapi ada yang lebih dicintai dikasih bagi termasuk tak pernah kasih korang pasti kasih langsung ke istri betul gak kalau ibu istri jangan menghitungnya jangan penyimpannya bisa masuk sudah bisa keluar karena istri masuknya dia boleh keluar nya tak boleh ada maksud saya bukan yang disini kalau yang disini semua keluar dan masuk boleh ketangan amin amin sehingga akhirnya suaminya kalau mau masukin susah karena nanti apa takut dia gak bisa keluar lalu sempat itu langsung disedir oke nantinya bisa menariknya lagi ada ada maksud saya itu ada itu banyak tapi itu kurang lebih jauh-jauh di Afrika haleluya saudara jadi kalau hati ini mau dibersihkan mau disucikan lewat firman lewat kekubusan firman kita mau dibahari saudara hati kita mau dimurnikan nah ini yang membuat Tuhan tertarik dengan kita ini yang membuat Tuhan seringkali gak bisa sabar duduk di sorka waktu kita menyebab dia langsung berada karena apa ini yang menyembah orang spesial di hati Tuhan mana haleluya kadang-kadang kan ada orang kan kalau menyembah itu langsung cepat ada yang sudah dipumpa dikepesin dipumpa dikepesin dipumpa dikepesin berbentun juga haleluya tapi ada orang tak begitu dia baru bilang haleluya itu langsung terasa nah itu biasanya adalah orang-orang yang spesial itu adalah orang-orang yang menjaga hatinya dengan segala puas padakan kenapa dari hati atau pancang apa mau hidup tuh hati tuh dari situ makanya ini harus dijaga cara jaganya gimana izinkan firman Tuhan berkuasa di dalam bertobat dari semua kejahatan dan dari segala sesuatu yang otor yang berhidupannya dalam yakubus sahabat apapun agar apa sudah kita dibawa masuk ke penggemaran Sio dan kita masuk pada musim yang baru kita sudah dengar di Pekak kemarin kita masuk pada musim yang orang yang masuk pada musim yang baru di dalam dalam kitab pasal 24 yang perhatikan apabila rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas musim panas telah tiba itu jadi ranting yang melembut sekali lagi mengingatkan itu menunjukin kita karena Yesus berkata akulah pokok anggur dan kamar rantingnya jadi kita yang ada rantingnya Tuhan dengar baik harus memiliki hati yang lembut nah kalau sudah punya hati yang lembut itu gampang diharapkan sama Tuhan itu gampang gampang berdengar firman mudah mudah diharapkan mudah dituntun sama Tuhan kan kalau sudah mudah dituntun Tuhan sudah pasti setiap langkahnya adalah langkah rujizan setiap langkahnya adalah langkah berkat katakan haleluya berkat tidak terakhir 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 harus hidup di musim yang baru itu mari kita lihat saudara dari matins pasal 5 ayat yang ini sudah siap ini kalau hati kita sudah lembut tadi saya katakan hati yang murni adalah hati yang lemah lembut yang melayakan kita masuk pada penggembaran siun atau hidup dalam musim nyambah hidup dalam musim nyambah oke mari kita lihat dalam matins pasal 5 ayatnya yang kelima ini kalau sudah hati lemah lembut ini lihat ya sudah berbagi orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi memiliki apa bumi jadi orang yang lembut itu akan memiliki bumi artinya diberkati di bumi diberkati di syorka apa halal halal sekali lagi orang kalau hati lembut mudah menerima firman bisa menerima koreksi firman dengar baik dia akan memiliki bumi atau dianggap lain diberkati bagi main-main bumi di syorka apa lagi halal halal makanya dikatakan berbah memang melebutkan hati ada ngeri-neri sedapnya juga memang gimana hati yang keras dan harus dilebutkan tentu harus dibentukkan dengan yang lebih keras betul tidak dibentukkan dengan yang lebih keras supaya hati yang keras ini mencari dan tahu saudara kalau kita bisa menerima firman sehingga ketika kita dengar firman kita ngerti ketika kita melihat apa yang Tuhan berbuat kita tanggal Tuhan bilang apa aku akan memulihkan dan akan menembukkan mereka main cepat main cepat kita naik lagi masuk dikirim ma'alilu ya silahkan itu sebabnya kata-kata dengan perubamaan kepada mereka karena sekalipun melihat mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar terus lagi lapas maka pada mereka genaplah nombor di saya yang berbunyi kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti kamu dengar dan mendengar tapi tidak mengerti mengerti terus kamu akan melihat dan melihat sudah melihat perkuatan Tuhan melihat mujizah Tuhan melihat karyat Tuhan nyata sudah bukan lagi kata orang terus namun tidak menangkap tapi tidak tidak menangkap dengar mengerti mengerti melihat yang takkan tangkap terus ayat kematas sebab hati bangsa ini telah menebak semua yang balik kepada hati hatinya apa jangan menebak ini istilah artinya keras artinya koto artinya majlis makanya susah kalau orang datang di gereja datang ke KKL muncul saya kayak apapun terjadi gak akan pernah takut gak akan mengerti sesat apapun yang disampaikan selama hatinya masih menyimpang kebajikan haleluyah tapi kalau orang mau dibersihkan mau disucikan jangankan mucijat yang hebat-hebat firman sederhana aja bisa menurut lampah ke firman firman yang biasa jangan disingkapkan dalam rahasia itu sudah membuat air matanya enggak kebetul mana haleluyah haleluyah melihat mendengar tapi gak mengerti gak tangkap kurang apa lagi menjijat yang teman Yesus buat di depan mata orang Israel menyolong kusta akhir buta melihat mati bangkit pun gak bisa membuat mereka betul melihat membuat mereka percaya setiap apa yang kuat katakan menjijat 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 hati bangsa ini punya mata menjijat melihat tapi gak kenal menjijat menjijat tapi gak menjijat kenapa hati bangsa ini telah menebar saya mengatakan saudara tiap hari kau harus bergumlah dengan hati tiap hari jangan terlalu banyak doang untuk bekerja dan buat benar-benar tidak lupakan itu Tuhan yang memikirkan itu untuk kita tapi yang kita harus fokus hati kalau hatimu beres berkat itu gampang Tuhan gak bilang aku akan memberitahkan berkatku segala berkat ini datang padamu jadi bukan kita yang datang pada berkat tapi berkat yang datang pada kita saya rindu jemaah ini menjadi jemaah yang dikejar-kejar berkat haleluya dikejar-kejar mobil tapi bukan mau nabrak haleluya dikejar-kejar sepeda motor karena selama ini belum ada sepeda motornya tapi benar-benar mengucapkan dia bukan karena motornya ingin jadi pemiliknya saudara sendiri dikejar-kejar helikopter dikejar-kejar pekerjaan katakan haleluya akhirat dikejar-kejar dikejar-kejar datang sendiri kau akan kaget, tiba-tiba dia muncul di depanmu kau tinggal tolong, inilah dia tulang dari tulang haleluya itu gak betul apa pernah Tuhan bilang, gak kau cari sendiri judul ya, gak pernah gak ada berdua, Tuhan judul gak Tuhan yang mikirkan ini yang berbuka wadah dan mikirkan Tuhan ilo jangan sampai menyebab haleluya supaya kelaman kita bersih jadi anak-anak Tuhan yang menjadulkan katakan haleluya haleluya maya yang jomel-jomel ya gak memilih berapa umurmu sekarang udah 3-5 Pak masa gak usah mau 40 pun baru 40 aduh bapak ini gak ngerti medis apa gak ngerti medis gak ngerti medis kurusaya tak saya ngerti firman mana ini beda medis atau firman memang medis bila usia melahirkan yang baik dari seorang manika itu di bawah 30 betul tapi gak Sarah melahirkan berapa so katanya iya 90 kalau pemarungan kalau pemarungan masih 86 sampai 90 terakhirkan kalau teman-teman ini bisa saya punya teman-teman Tuhan Tuhan anamanya orang yang tidak bisa buat lu kita yang terlalu meramakan lu sebenarnya kita ada asal untuk meramakan lu semangat bisa di melakukan segala lu siapa yang seperti dia lari pun berlah dua maka yang sembuh kayak dari dari waduh hebat terlalu 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 saya dis dia gitu kalau sampai kamu melihat hidupmu selalu itu melakukan hal 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 pak masih ada tidak lebih lagi mau sama ada 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 mau yang mana mau yang seperti apa kalau Tuhan mau lebih dari yang ku bikin lebih dari yang ku minta Tuhan bisa seriakan apa yang tak pernah ku lihat yang tak pernah lemah yang tak pernah timur dalam hati kita semal seriakan bagi kita semua yang menasih dia apa yang tak pernah dia yang tak pernah dia terima yang tak menantimu dalam hati kita semal seriakan yang kita semua yang menasih kita itu bukan yang mencintai yang penting yang haleluyah 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 dah siap Tuhan kita amin ya saya senjum sekarang kita diri kita kan baru ngerti lo saya dari kemarin terus semua bukan aku ya tapi apa apa yang penting yang penting kita berkata jadi biar Tuhan berkata kita diangkat atas segala bansa segala perkataan luar biasa makanya ayo biar hari kita bergumum dengan hati supaya kita bisa jadikan hati ini jadi rumah ku jadikan hati ini untuk kerja terima Ku serangkan hidup ini Untuk ku hasilnya Ku carikan hati ini Ku kerjamanku Ku serangkan hidup ini Untuk ku hasilnya Ku carikan hati ini Ku carikan hati ini Selamat menikmati Tuhan mencari hati Ada banyak kita yang tidak begitu peduli dengan hati kita Kita biarkan kebencian Bercokor di dalam Kita biarkan kebahitaan Kita merasa benar Karena apa? Kita gak sabar Aku kok yang didi duit Sudah tau gak? Itu akan membuat hati Tuhan terluka Kau di hati ini Udah kebencian Memasai Kesonggongan Itu sama dengan kau bilang Tuhan Itu sama dengan kau bilang Tuhan aku gak betul gak Kamu gak bisa tinggal di hati Manusia melihat apa yang berlambat mata Tapi Tuhan dia Tadi loh Sebenarnya Sapa dengan menyakiti hati Tuhan Jika kita biarkan Duh Setelah masih ada di hati kita Hanya harusnya Kita konsentrasi Tiap hari dengan hati ini Ini harus dijaga dengan sepatah kuas Karena tidak ada tempat Yang bisa didiami Tuhan di hidup kita Selain di hati Dan ini harus diserahkan penuh kepada Tuhan Katakan amin Amin Haleluya Tuhan mau berkati kita sehapun Amin Ya Di mana seorang Bapak yang memberikan ular padanaknya yang dita ikan Di mana seorang Bapak yang memberikan batu padanaknya yang ditaruti Jika Bapak yang dipunyai ini aja tahu nanti yang baik padanaknya Masakan Bapak yang disuka Dia mengasihi Dia tahu yang kau perlukan Dia tahu apa yang kita butuhkan Dia tahu Dia tahu apa kebutuhan yang paling mendesak dalam diri Dia tahu Dan itu semua ada padanya Tidak ada satu umum Yang tidak ada padanya yang kita perlukan dalam hidup ini Semua yang kita perlukan ada padanya Apapun itu Ada padanya Ada padanya Dan dia tahu Engkau mau perlukan itu Dan itu memang disediakan bukan untuk malaikat Engkau teman Tuhan dan saya Dia setiap ada di bentuk sana dengan saya Tapi menjadi persoalan Kita sering menghalangi dia berbuat baik pada kita Ketika kita tidak menjaga hati dengan sekalang kemas benar Tuhan sering terhalang ingin berbuat baik ke kita Di ruisnya lagi Saat dia terhalang berbuat baik pada kita Kita menyalahkan dia Kita bilang Tuhan Katanya kau kasih Tuhan Katanya kau baik Tapi kenyataannya aku begini Itu lebih menyakiti hati Tuhan Saya harus jadi ngomong Dan yang lalu-lalu aku dari sini Mau berkatin kau Tapi kau selalu menjadi penghalang Kau izinkan itu penghalang Kau izinkan penghalang itu menghalang Kau berkatinmu Setelah kau baksa aku Supaya tidak memberkatimu Kau menyalahkan aku pulang ke Tuhan Sadis Maka izinkan sadis Kalau sampai kita kurang percaya pada dia Itu sama dengan kita banyak kali kemahkuasaan Saudara Apalagi yang tidak Tuhan lakukan bagi kita Apalagi yang Tuhan berkata Anaknya cuma tunggal Karena begitu besar kasihnya pada kita Anaknya yang tunggal Walaupun punya anaknya babas Belum tentu mau menyerahkan anaknya mati Untuk orang lain Haleluya Tapi anaknya cuma tunggal Satu Itu pun diserahkan buat kita Itu doang biasa Haleluya Jadi kalau Tuhan Harus keras menukur kita Harus keras Memperbaiki hidup kita Karena Tuhan Tidak sabar Melihat hidup kita itu seperti ini Dia berkati kita berlimpah-limpah Haleluya Dia ingin memberkati kita Dia merasa sabar Aduh ini berkati kemana lain Ini harusnya ditumpahkan ke bumi Supaya bumi diberkati Dan rumahku diberkati Tapi apa yang terjadi Di banyak rumah yang tak layak Menerima berkati Dan itu memilukan hati Tuhan Saudara Kalau saudara merasa sensara Dan tersakiti Tau nggak yang paling sakit itu Tuhan Ngerti nggak sih Tuhan Luas saya yang sampai hari ini Kita masih pulang dengan hati yang di depan Tapi kita pulang dengan hati yang di depan Amin Kita pulang dengan hati yang di depan Amin Amin Sehingga hidup kita Langkah-langkah kita Adalah langkah-langkah yang diberkati Katakan amin Amin Katakan amin Amin Haleluya Haleluya Selalu tahu Bagaimana berkat Tuhan kepada orang yang hatinya lama lembut Yang hatinya sudah ditahirkan atau dimurnikan Ketika kita lihat bagian Dua timutis pasal dua Dua timutis pasal dua Kita langsung ke ayat 22-nya langsung Kita langsung ke ayat 22-nya langsung Ya Perhatikan berarti Ya Sebab itu jauhilang nafsu orang muda Iya Jauhi nafsu orang muda Terus lagi Kejarlah keadilan Iya Kejar apa? Keadilan Kejar keadilan Terus lagi Kesetiaan Kesetiaan Kasih Terus Yang berseru kepada Tuhan dengan apa? Berseru kepada Tuhan dengan apa? Berseru kepada Tuhan dengan apa? Wow Sama-sama katakan hati yang murni Hati yang murni Adalah juga hati yang sudah dilemat lembutkan Ada amin Sudah Hati yang murni itu adalah Hati yang dimiliki oleh orang yang menjauhi nafsu orang muda Hati yang dimiliki oleh orang yang menjauhi nafsu orang muda Kau memiliki oleh orang yang menjauhi nafsu orang muda Kau memiliki apa? Hati yang murni Tuhan apakan kita Tuhan jadikan apa kita Coba kita naik ke ayat yang ke-19 Naik ke ayat yang ke-19 Silahkan pak Ya Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh Terus Dan meternya di alam Iya Tuhan mengenal siapa? Kebunyaannya Tuhan biasa Tuhan mengenal siapa? Kebunyaannya Kebunyaannya Aduh dalam Ini gak siap, gak siap Haleluya Tuhan mengenal siapa? Kebunyaannya Coba kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 19 Maska di sejarah ayat ini bertahun-tahun Tahun 59 29 Ya, perhatikan Yohanes 3 ayat 29 Perhatikan Ini soal kepunyaan ini Ini maksudnya apa? Siapa itu kepunyaannya? Perhatikan Ya Yang punya mempelai perempuan Ya Ialah mempelai laki-laki Luar biasa Yang mempunyai mempelai perempuan Ialah mempelai Maka pembakuan katakan apa? Istri tidak berhak atas kuburnya sendiri Melainkan suaminya Demikian juga suami Tidak berhak atas kuburnya sendiri Melainkan istrinya Kenapa? Kalau sudah mempelai ini Suami istri Yang mempunyai istri ya suami Yang mempunyai suami ya istri Jadi kalau tadi dikatakan dalam satu timutius Bahwa Tuhan mengenal siapa? Kepunyaannya Bicara tentang kepunyaan Ini bicara tentang Pengantinnya Tuhan Haleluya Makanya tadi dikatakan Tuhan memang Mencintai Pintu-pintu Sorry Tuhan memang mencintai Pintu kemah Ya Pintu-pintu kemahnya Tapi dia Lebih mencintai apa? Pintu-pintu Kerbang Sio Ingat Bicara tentang Pintu kerbang Sio Ini menunjuk kepada Kepunyaan Tuhan Bicara tentang Kepunyaan Tuhan Ini menunjuk Bicara tentang Pengantinnya Tuhan Kekasihnya Tuhan Doa saya Dari kita semua Menjadi kekasihnya Tuhan Orang spesial Di hati Tuhan Gereja yang spesial Di hati Tuhan Jemaat yang spesial Di hati Tuhan Kenapa jadi spesial? Kenapa jadi spesial? Lihat saya Karena kita memberikan Hati yang siap Yang sudah dimurnikan Pada Tuhan Karena kita selalu Terbuka Untuk koreksi Tuhan Kita selalu Terima air yang banyak Yang tadi dikatakan Bepisan sebagai kiasan Itu adalah Gambaran air Firman yang menunjukkan kita Makanya dalam Dalamnya Wahanus Pasal 15 Kamu memang Sudah bersih Karena apa? Firman yang Kukatakan Kepadamu Ini menunjuk kepada Firman yang Menunjukkan Firman Penujian Dan kita Bersedia Di sucikan Itulah yang membuat Tuhan menjadi Tertarik Jatuh cinta Pada kita Dan membuat kita Menjadi orang Yang lebih Diciptai Saya tidak Saya tidak mau Hanya sekedar Diciptai Tuhan Tapi saya ingin Lebih lagi Diciptai oleh Tuhan Lebih dalam Lagi Ku Jatuh cinta Jatuh cinta Jatuh cinta Jatuh cinta Jatuh cinta Orang Bersih cinta Yang lebih berkasih Berkasih Kasian Mana ke pengen jauh-jauhan Tau gak pacaran yang paling menyakitkan itu kayak orang yang lagi berjauhan Itu sakit Sakit itu disini Haleluya Haleluya Ada orang Pacaran berjauhan Itu sampai pakai skype Itu teleponan Itu motiv pun Kamu saja matikan Itu gak mati Sampai harus pun Oh itu luar biasa Itu indah Manahir Paulus katakan Aku cemburu kepada kamu Karena aku telah memperkenalkan kamu Kepada seorang laki-laki Yaitu Kristus Lihat saya Kita ini sekarang Posisinya Itu bagaikan lagi pertunangan pada Kristus Lalu bagaimana mungkin Kita ini gak ketagihan dengan dia Kayak kemarin Kita sudah ditanggap dengan Tuhan Ikat itu habitannya di air Karena Tuhan itu habitannya di hati dengan Tuhan Tidak ada tempat yang paling dienakan Tidak ada tempat yang paling menyenangkan Terima kasih. 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 Terima kasih.